Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kanal komputer Salam sehat buat kita semua Salam semangat untuk belajar Oke, jadi disini buat teman-teman Yang sedang belajar program Nah, disini Admin ya Tau saya akan mencoba untuk menginstall Bagaimana caranya menginstall Program Ataupun editor C++ Menggunakan Visual Studio Di semua sistem operasi Caranya gampang banget Jadi teman-teman Tinggal ke link yang ada disini Tapi sebelum itu Silahkan bantu channel saya berkembang Dengan cara subscribe ya Di channel saya Namanya adalah Kanal komputer atau komputer kanal ya Oke Nah, untuk downloadnya ya Disini tersedia untuk versi macOS Kemudian ada Windows Ada juga untuk Linux ya Disini Nah, untuk versinya sendiri Teman-teman bisa lihat Paling bawah disini ya Untuk Mac sendiri Harus dia sistem operasinya Di 10.11 ya Dan kemudian untuk Linux ya Ada deb Ya, kemudian debian ubuntu Ya, ada redhead Fedorasus Ya Kemudian Windows itu Bisa mulai dari Windows 7 ya Hingga Windows 10 Oke Ya, teman-teman yang mau install Silahkan disesuaikan saja ya Dengan sistem operasinya masing-masing Oke, setelah teman-teman download Ya, disini saya sudah download Ya, maka nanti tinggal Install saja ya Install Nah Setelah itu Nanti teman-teman Mudah saja tinggal konfigurasi ya Nah, konfigurasinya itu Sedikit membutuhkan Koneksi internet ya Nah, nanti untuk Menginstall si compilernya Sorry ya Disini ya Di bawah di extensionnya Tinggal tulis C Plus Plus Nanti akan keluar program Seperti ini Ya Oke, nah teman-teman Tinggal Klik ini ya Yang tulisannya Microsoft Ya, tinggal klik Disini Nah, teman-teman tinggal install saja Ya, sangat mudah sekali Ya, nah kemudian Teman-teman juga bisa Install satu lagi ya Namanya Codel Runer Ya Nah, disini ya Teman-teman ini juga Di install ya Jika misalkan ada Problem ya Di Pengkompilernya Nanti program C dan C++ Oke, nah disini Teman-teman untuk Memulainya Tinggal Mudah banget ya Ke Sini Ya, explorer Kemudian Sini Open editornya Itu dicentang Nah, nanti disini Di open editor itu Ada untuk Pembuatan File baru Ya, disini Langsung bisa dipilih Ya, language-nya Nah, tinggal dipilih saja Misalnya disini Saya mau pakai Bahasa C Ya Nah, disini saya sudah Siapkan Ya, untuk Programnya Ya, saya coba Disini Pass ya Oke Ya, disini Untuk C Itu Dia menggunakan A.H Ya Ya, kemudian Run code Kayak disini Sudah muncul Ya, 9 Seperti itu Oke, tandanya Ini sudah berhasil Oke, kemudian Kita coba lagi Di kode yang lain Ya Teman-teman Bisa tambahkan Yang disini Saya akan menggunakan C++ Ya Oke, kita Pastikan lagi Ya, kemudian Kita running Ya, oke Disini juga Hasilnya 9 lagi ya Oke, jadi Seperti itu saja Ya, sangat Gampang sekali Ya, teman-teman Untuk mencoba Merunning Ya, ini bisa digunakan Di semua Sistem operasi Ya Oke Ya, disini Saya mengalami Kendala Ya, ada Perbedaan Antara Di materi Pembelajaran Saya Ya, disini Ada Voidmine Dan Intergermine Ya Nah, saat Saya merunning Voidmine Ya, di Visual Studio Ini Dia tidak Bisa Running Ataupun Aether Jadi error Nah, disini Saya ganti Menggunakan Int Mine Ya Nah, untuk Teman-teman Yang Tau Ya Perbedaan Antara Voidmine Dan Int Main Ya, silahkan Komen Ya, di Bawah Video ini Ya Oke, sekian saja Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.